Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya para hadirin Saya sangat bersyukur, sangat merasa tersanjung dan ada kesempatan untuk tampil di TEDx hari Minggu, tanggal 7 Maret hari ini Perkenalkan nama saya Nada Zatmanya Zuhaira dan hari ini saya akan memberikan presentasi kepada para hadirin tentang yang judulnya Let's Start From The Little One Kalau tadi Mbak Nancy rindulasi tentang batik, tentang batik mungkin hari ini saya sedikit tentang pemerintahan global Kenapa saya pilih Let's Start From The Little One? Karena sebenarnya ini presentasi buat anak-anak kecil Jadi iya setelah pemerintahan kita mulai dari yang kecil saja karena anak kecil-anak kecil pun bisa berbuat banyak Saya mau pernah kalah diri dulu, nama saya Nada Zatmanya Zuhaira Umur saya 12 tahun dan saya tergabung dalam Inconfinient Youth sama The Climate Project Mungkin para hadirin udah pernah dengar tentang The Climate Project sama Inconfinient Youth? Sudah ya? Ya, sama ini ada beberapa foto saya kelihatan sama Inconfinient Youth Mungkin para hadirin udah tau ya tentang apa itu global warming, apa penyebabnya, dampaknya Tapi saya akan bagi-bagi sedikit cerita-cerita sedikit Apa itu global warming? Kalau anak-anak mungkin mereka masih belum banyak pengetahuannya seperti bapak-bapak Kalau di Indonesia, 6 bulan hujan, 6 bulan kemarau kan? Nah, bisa aja sekarang itu jadi 8 bulan hujan, 4 bulan kemarau atau sebagainya Nah, karena hujan terus menerus, hujan jadi banjir Nggak ada sinar mataharinya Nah, terus belum lagi kesumbat sama sampah Jadi dia makin banjir Nah, kalau kita disini mendung Nah, terus kalau kita lihat di gambar ini Harusnya di belakang itu hutan, banyak pohon, berarti kan? Terus tanahnya banyak ruput Tapi kenapa kok dia jadi hanya tinggal segini, tumbuhannya belum juga Hanya daunnya hanya satu Nah, itu tuh karena kebanyakan sinar matahari musim kemarau Dia terus menerus, terus menerus Malah kadang-kadang jadi hujanya sedikit Sinar mataharinya terus menerus Terus akhirnya kegesek antara daun Daun itu menghasilkan persikan api Terus menjalan ke semuanya Jadi ada kebakaran hutan Nah, kalau kita lihat disini Ini juga salah satu dampaknya dari penasaran global kan? Esnya mencair Esnya mencair itu karena Sinar matahari tadi juga Nah, yang tinggal di kutub utara itu kan Kayak berdua kutub, singa laut, terus pinguin Mereka kan hanya bisa tinggal di es Kalau mereka tinggal di laut kan Mereka gak bisa bertahan hidup Terus nanti mati Kalau kita ya mungkin Oh, langsung ada Pindahan udah sekarang Diambil langsung ya Di bawah ke rumah sakit atau dimana Ke dokter hewan Nah, ini ada juga manusia Yang hewannya udah sekarang gitu Nalah dia bunuh Terus diambil kulitnya Kayak berdua kutub, diambil kulitin Terus, atau gak di archive pinguin Diambil parunnya Buat jadiin pajak Pajangan Jadi itu tuh bukti juga kan Kalau sebenernya kita juga ada Turun tangan Kita juga sebenernya Yang menyebabkan global warming ini Nah, tinggal sedikit kan Tepat tinggalnya Nah, kalau kita lihat disini Ini beruang tutup Di belakang, di sekitar sederhana itu kan Tanah semua Harusnya itu es Tapi esnya udah mencair semua Jadinya dia gak tempat tinggal Bentar lagi juga mati Apa sih yang diambil ke bunginya Jadi meleleh Ini yang tadi saya bilang Pasti sih saya yakin Pak Halin udah tau Utamanya itu adalah Karbon dioksida Kenapa kok karbon dioksida ada hubungannya Kalau saya nonton di video Ozy Ozon Paling bapak-bapak ibu udah pernah dengar kan Ozy Ozon Bungi itu dilindungi sama ozon Nah, ozy Ozon itu baik tentara-tentara kita Dia menjaga biar sinar ultraviolet Enggak masuk Tapi sinar matahari tetap masuk Kenapa sinar ultraviolet Enggak boleh masuk sih Karena sinar ultraviolet Itu bisa menyebabkan Kulit kita ditampak lebih tua Terus kalau untuk anak-anak Bisa bikin narker Terus untuk orang-orang tua Bisa jadi buta Nah, jadi ozy Ozon itu baik Secarnya Nah, tapi Karbon dioksida yang dari Kita dari asap kendaraan Dari pabrik ini Nah, dia Ibaratnya menggelitik ozy Ozy Ozon Dik-dik ya ketawa Pasti Lepas aja Pokoknya pegangan tangannya Pegangan tangannya lepas Jadi Ozonnya pasti berjatohan Ozonnya jatoh satu aja Udah sebesar ratusan ribuan Jutaan mungkin yang masuk Tau gak para hadirin sekarang Ozon itu udah sebolong apa Besarnya Sebesar rumah Amerika Jadi bayangin dong Si narkotasi olah itu Udah berapa banyak yang masuk Dan itu Buki juga Kalau kita Yang bikin Masa 2 balingi Terus ada Yang pastinya kalian lihat 3 balingi nih Penggunaan buta ya Nah Kok Kenapa ada hubungannya Kalian tadi sudah bilang Karbon dioksida itu Dia bisa diserap sama Pohon itu bisa diserap Terus dijadikan oksigen Jadikan oksigen Juga membantu Nah Kalau kita misalnya Dim satu pohon Bisa menghasilkan 5000 pensil Bisa buat rumah Bisa buat meja Bisa buat kursi Nah Tentunya Kita berarti Makin banyak orang kan Makin banyak orang kan Makin banyak bayi Nanti itu udah besar Nah Itu berarti butuh pohon juga Pohon makin banyak ditebak Kalau menurut saya sih ya Sebenarnya itu gak apa-apa Makin banyak sih menerbang pohon Tapi kita kan ngebangin sama Reboisasi Jadi Reboisasi Kita nanam satu pohon Eh Kita nembang satu pohon Ya kita juga nanam satu pohon lagi Atau kita nanam lima pohon Kita nanam lima Tapi gak usah kita nanam lima Eh kita nembang lima jadi nanam lima Kita nembang lima Kita nanam sepuluh Atau berapa Lima Atau lima belas Mungkin boleh Ehm Atau kalau Mau ngebang Kita pilih-pilih dulu Jadi jangan yang Udah Yang masih muda Mesti kecil Itu kan bagus Jangan yang udah tua belinya Sama Ehm Sebenarnya ini Sampah 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 itu Akibatnya dari global warming ini Misalnya Kalau Kita ada sampah Ehm Kita sampah ini Kita bikin Mereka jadi Ehm Bisa Kayak sampah plastik Pasti tinggal di bumi selamanya Mereka katanya Pakin yang robek Ehm Motor Nah Sampah-sampah ini itu gak bisa di dalam pulang Jadi makin menumpuk Sehari aja Kita menghasilkan Dua gunung sampah Dimana setahul Udah berapa Dua Dua gunung bener Ya Terus Enggak baik juga Yang artinya jadi mandi sampah Nah Kalau kan Bapak-bapak ibu ibu Atau Pak Radin Juga pasti Tau lah ya Pasti peduli lingkungan Apalagi yang harus kita lakuin Yuk kita diskusi Ehm Bapak-bapak ibu ibu Bisa pernah dengar tentang Detail Project kan Saya akan kasih tau lebih Dalam lagi Detail Project itu Organisasi pencinta lingkungan Yang ada di Pemimpinan Algor Bersifatnya juga Internasional Waktu saya ikut Summit kemarin Saya ditrain langsung Sama Algor Alhamdulillah Terus sama background yang saya pakai itu Itu Para PC peers Dari seluruh Indonesia Ada dari Ada berapa Diga ratus lubi pokoknya Nah Terus ini saya Foto sama orang Fiji Sama orang India Masuk di Masuk di private project Masuk di private project itu Kalau anda yang berdua lingkungan Anda bisa masuk Daftar Mereka tidak ada di sana Setiap 2 tahun Sekali Sekali Sudah dibahas tentang The private project Kita bahas tentang Yang lebih kecilnya lagi The inconvenient Apa sih Inconvinient Mungkin kita itu Terlalu terkenal Kayak Dripis WS WF Video WF 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 anyone Mary Angels WF 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 New WT WF 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 We Itu apa masalah. Terus dari Indonesia ada 24. Di Indonesia yang dilominasi. Mungkin saya juga agak bingung kenapa sedikit dari luar negeri. Karena mungkin mereka tuh waktu saya pernah tinggal di Jerman, mereka udah... Jadi di sekolah itu biasa revoisasi, udah senang-nang pohon, bikin pokok udah biasa. Ini waktu kegiatan kita, inconvenient goes to elementary school, kita pergi ke sekolah-sekolah SD gitu. Ini stasiun mereka presentasi. Nah kalau Anda tertugah atau para hadir tertugah, mungkin para hadir ini juga bisa. Bisa membuat organisasi juga, kita gak boleh takut. Ada perlu denger tentang Gritopia? Mungkin. Belum ya. Itu tuh organisasi pendula lingkungan dibawah sama anak SMA dari satu Bekasi. Mereka juga nandang pohon, mereka bikin hukum, tapi kan sampai SMP. Terus kalau saya pribadi juga bikin organisasi sendiri di sekolah, namanya Gritforce. Tadi kita mungkin belum terlalu terkenal. Jadi kita hanya menunggu-menungguin aja gitu. Terus kita Alhamdulillah organisasi kita dijadiin ekskul, ekskul lingkungan hidup ke sekolah. Atau mungkin kita bisa mulai dari pembuatan kecil aja yang bisa kita lakuin. Jadi kalau sebesar-besar dulu, salah satunya jangan buang sampah sembarangan. Kalau kita lihat di sini nih, ibunya gak buang sampah sembarangan aja. Itu kan gak boleh sebenarnya. Kadang-kadang suka gak sih, kalau saya itu sebenarnya sebelum masuk ke Inconfinity, juga suka buang sampah sembarangan. Gak misalnya sampah organik, sampah unorganik. Jadi kalau kita mau gunungkan sampah, jangan asal kita buang ke sana juga. Justru kita harus sadar tidak buang di tempat yang sebenarnya. Ini sampah sejam, seperti ini. Sampah yang dihasilkan orang sejam. Atau mungkin kita bisa misahin sampah organik, sampah unorganik. Kalau sampah organik itu yang membusuk, kan? Kayak daun pisang, daun, terus bunga-bunga. Kalau sampah organik itu, sampah yang gak bisa membusuk kayak plastik. Kalau sampah organik itu kan bisa direcycle, bisa dipakai. Itu kan gak bisa membusuk, dia ditanam, ditanam, ditimbuh tiga bulan. Dia jadi baru lagi. Kalau sampah organik itu dia gak bisa membusuk, dia harus direcycle. Nah, kayak plastik tadi. Terus kalau misalnya Anda mau juga bisa menanam tanaman. Menanam tanaman itu, kalau punya lahan yang luas, boleh menanam di lahan. Kayak di perdesaan, atau tinggal di kota, dipot juga boleh. Yang penting karena semuanya tetap itu. Terus, sekarang jangan pakai kantong plastik. Kantong plastik itu kan dia gak, dia itu gak bisa membusuk. Mbak mau tahan sampai seribu, sejuta tahun itu kan dia masih bisa. Paling hanya pusut sedikit. Paling cuma pusut-pusut sedikit. Ya makanya kita sampai sekarang jangan pakai kantong plastik. Kalau mau mungkin boleh, kayak recycle moto-moto bekas ditumpul. Ya terus pergi ke agen recycle, membuat tas dong. Membuat dompet, atau bisa pakai kain, pakai karung-karung bekas geras juga bisa. Nah jadi mungkin kalau Anda kalau hadir sudah mengerti sedikit. Bisa bagi-bagi ilmunya ke teman-teman. Bisa ke caranya bikin komunitas. Atau aktif di bidang lingkungan. Atau ajak mereka ngerti tanpa berubah iklim. Kalau mengerti sih tinggal searching, googling. Karena kalau kita berlaku sedikit aja, itu udah terhitung buat semua orang. Karena every little thing comes. Nah saya mau ngasih pesan-pesan sedikit aja ke para hadirin. Mungkin untuk mengunggah-mengunggah. Berapapun usiamu, itu bukan masalah. Jadi kalau misalnya ada adik-adik kesini masih 10, masih 9. Mungkin bisa mulai-mulai dibuang sapa pada tempatnya. Sekecil apapun usahamu, itu terhitung. Mau hanya dibuang sapa aja, itu juga terhitung. Itu buatmu itu udah seneng, dia juga. Terus sekecil apapun suaramu, kamu akan didengar. Jadi misalnya ini orang nggak perlu di lingkungan. Nah kamu sendiri di sini. Nggak usah takut. Jadi kata orang, nggak usah. Kamu nggak usah ngapain, perlu di lingkungan. Lepain. Kamu tetep aja bergiri sendiri. Karena masih banyak orang yang perlu di lingkungan juga. Nah karena kalau dia menyakut selamatan bumi, kita semua juga satu. Makanya udah sampai akhir di slide ini. Kalau misalnya ada yang mau kotak-kotak dengan saya, misalnya bagi-bagi pengalaman atau bagi-bagi cerita. Bisa kotak ke Facebook saya. Kelihatan kan ya. Nanda Zafania Zuhaira. Ke email. NandaList.Indo. NandaList.Indo.com Sama ke Twitter. Nanda Hei. Terima kasih. Thank you. Thank you.